Intro Sampai jumpa di video selanjutnya Kira-kira ada apa saja ya? Yuk kita cari tahu Desa Jambu terletak di kecamatan Kain Kidul, Kabupaten Kediri Desa dengan populasi penduduk sebanyak 6.000 jiwa ini Terus mengembangkan diri melalui sektor wisatanya Seperti agrowisata petik lengkeng, peternakan kambing etawa Wisata edukasi sejuta ikan, dan kebun bibit Agus Joko Susilo, sang kepala desa Mulai melakukan pendekatan kepada masyarakat Sejak dirinya dilantik pada tahun 2014 lalu Lokasi yang dipimpinnya dulu merupakan wilayah Yang tidak dikenal orang dan jauh dari konsep wisata Perlahan namun pasti, dengan gagasan membuat desa wisata Agus terus mensosialisasikan kepada masyarakat desa Untuk menanam pohon kelengkeng di setiap rumah Tanaman kelengkeng dipilih karena cocok di daerah tropis Dan dataran rendah seperti kondisi desa Jambu Selain itu, buah manis ini memiliki nilai ekonomis tinggi Tidak mengenal musim dan perawatannya mudah Kini usaha Agus mulai membuahkan hasil Sejumlah lokasi tanaman kelengkeng Mulai menjadi destinasi wisata edukasi petik kelengkeng Untuk menikmati sensasi memetik buah kelengkeng di sini Pengunjung cukup merogoh kocek sebesar 20 hingga 25 ribu rupiah saja Dan berkesempatan membawa pulang 1 kilogram buah kelengkeng Ide awal membuat wisata edukasi ini Berawal dari adanya tentang program saya Program di kelengkengisasi Jadi saya punya lahan, saya tanami kelengkeng Dan kelengkeng itu sudah berbuah Dan juga ada tanaman tumpang sarinya Jadi saya lebih memilih konsep-konsep wisata edukasi Untuk anak-anak usia dini baik anak-anak sekolah Selain itu, peternakan kambing etawa di desa ini Juga dijadikan wisata edukasi bagi para pengunjung Di sini, pengunjung mendapatkan tata cara Memberi pakan ternak yang benar Memeras susu Hingga pemanfaatan kotoran ternak menjadi pupuk kandang Wah, cukup beragam ya wisata edukasi di tempat ini Tapi jangan terburu Masih ada lagi wisata di desa ini yang patut dikunjungi Yakni, wisata sejuta ikan Kawasan ini dulunya merupakan kawasan kumuh Dan disulap menjadi sungai bersih dengan jutaan ikan di dalamnya Objek wisata yang memanfaatkan aliran irigasi sungai ini Merupakan hasil kesadaran masyarakat Akan pentingnya menjaga kebersihan lingkungan Serta mencintai alam dengan hidup sehat tanpa sampah Nah saudara, inilah salah satu hal yang patut kita contoh Menjaga lingkungan tanpa sampah Nah, disini jutaan ikan bisa hidup Dan juga menjadi daya tarik tersendiri bagi para wisatawan Terima kasih Terima kasih Saya tertaringan itu dari tetangga desa yang sudah pernah kesini Terima kasih Teknik listrik ini Terima kasih 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 Terima kasih